Hari itu tampak di seluruh rakyat berbagai daerah Sumatera Selatan Dimuasibuk dengan pekerjaan-pekerjaan Mereka tua muda, pria wanita bergotong royong bahu-membahu Dengan satu tujuan yaitu membangun sebuah benteng Hari demi hari mereka terus bekerja Latih, lapar, haus mereka rasakan Namun semangat mereka tetap membara Pada akhirnya berdirilah sebuah benteng yang amat kokoh dan kuat Paduka ya mulia, hamba datang menghadap Hamba ingin melaporkan bahwa pembangunan benteng saat ini sudah rampung semua paduka Bagus Lalu bagaimana dengan keadaan benteng itu? Maksudku apakah sudah cukup kuat? Hamba kira benteng itu sudah cukup kuat dan tebal Sebab bahan bangunannya juga cukup unik Mereka mencampur dengan telur-telur sesuai perintah paduka Dan sekelilingnya mereka tanami pohon-pohon berduri Dengan tujuan untuk menghambat jika Belanda datang secara tiba-tiba menyerang benteng kita paduka Baiklah kalau begitu Mulai saat ini kalian harus tetap waspada Sewaktu-waktu Belanda pasti datang Kau putri, kau ku perintahkan untuk mengatur semua ini Dan kau Hulu Balang Kau beserta anak buahmu tetap berjaga-jaga Baik ya mulia Titahmu akan hamba laksanakan Di tempat lain Sang pengkhianat itu mengutping laporan Sang Hulu Balang Ia merasa jengkel atas selesainya pembangunan benteng itu Karenanya kesunggunan itu akan bertambah kuat Cita-citanya untuk menjadi penguasa di wilayah itu akan semakin sulit Sial Ternyata secepat itu selesainya Bagaimana ini Tapi aku harus cari jalan lain Supaya kasuhunan ini akan hancur Di daerah Ogan Komering Ilir Tepatnya di Dusun Sukadana Pagi Seorang kakek dan cucu gadisnya pulang dari berdagang Ketika mereka sedang asik menghitung-hitung keuntungan Dan berangan-angan Tiba-tiba muncullah sang kelompok perampok yang berniat tidak baik kepada mereka Wah hari ini cukup besar juga penghasilan kita ya cu Iya kek Kakek pandai berdagang Keuntungannya juga besar Lalu uang sebanyak ini kita apakan kek Kakek akan membeli sapi untuk Disambeli Siapa kau Sudah tidak usah banyak tanya kakek keempat Cepat serahkan uang itu Kalau tidak kepalamu akan terpisah dari ragamu Keparat kalian Sambil melayangkan sebuah pukulan Dengan mudah pukulan itu ditangkap sang perampok Kemudian ia menghadiahkan sebuah tamparan Kakek pun terjatuh Rani yang menangis melihat kakek terjatuh Ia mencoba melawan dengan sekuat tenaga Tetapi dengan mudah tangan mungil itu ditangkap sang perampok Rani pun tersungkur Baru saja sang perampok itu akan melangkakan kaki Tiba-tiba muncullah putri kembang mustika Berhenti kalian Hei siapa pula tikus cantik ini Ayolah tikus tidak usah bermain-main denganku Kemudian ia menangkap tangan putri Dan putri langsung menepisnya Yaa ha ha Yaa ha ha Yaa ha ha Yaa ha ha Pertempuran itu pun berlangsung secara singkat Karena putri kembang mustika adalah bukan lawan dari mereka Perlahan-lahan putri mendekati seorang kakek itu Kemudian ia mengembalikan uang kakek dan cucunya yang malang itu Putri hanya menghala nafas ketika melihat kepergian mereka Baru saja akan melangkahkan kaki Tiba-tiba muncullah utusan dari kerajaan Yang diutus oleh Suhunan dan Putri Darah Putih Untuk menjemput Putri Kembang Mustika Tak berpikir panjang lagi Putri Kembang Mustika pun langsung berangkat ke istana Salam hormatku Putri Sobatku Sudah lama kita tak jumpa Suatu kehormatan bagiku Kau mau memenuhi panggilanku untuk datang ke sini Jangan berkata begitu Putri Bagaimanapun juga kau adalah sahabatku Aku punya perasaan dan juga rindu Ya kau adalah sahabat sejatiku Kau sama seperti dulu Aku kagum padamu Kau selalu ceria dan penuh canda Putri putri Justru kau yang banyak berubah Kau makin dewasa dan cantik Oh ya bisa saja Kau juga tambah padat Cantik menggairahkan Apa sih yang kau makan? Kau mau tahu? Apa? Kapal selam Hei pandai kau bergurau Habis kau bertanya macam-macam Sudah-sudah aku ingin tahu Mengapa kau memanggilku untuk datang ke sini Sedang asik berbincang Putri Iran masuk dan membawa sebuah jamuan Putri Iran adalah adik dari Putri Darah Putih Perbincangan itu pun semakin hidup Yang penuh canda dan penuh tawa Sampailah saat perbincangan Mengapa Putri Darah Putih dan Suhunan memanggilnya? Putri Kemba Mustika memahami Kekhawatiran sahabatnya Ia langsung menyetujui Untuk tinggal di istana Setelah Lamanya ia tinggal di istana Akhirnya Kekhawatiran sahabatnya itu pun Benar-benar terjadi Kini Belanda datang Menyerang Tidak di istana Dengan cepat dan sigap Membalas serangnya Sementara itu Di luar Semakin sengit pertempurannya Mulu balang beserta anak buahnya Putri Kemba Mustika Tampak sibuk Menangkapi peluru-peluru Yang ditembakkan oleh Belanda Belanda pun heran dan tercengang Melihat ketiga Putri Jelita itu Menangkapi peluru-peluru Karena peluru itu Seakan-akan tidak berarti Melihat kejadian tersebut Pihak Belanda Memutuskan untuk Menarik pasukannya Perlahan-lahan Kapten Belanda itu Mendekati dua tawanan Wow Coba kamu dengar Aku Tidak akan menyiksamu Kalau kamu berdua Mau bekerjasama Kalian akan hidup senang Hei Jawab Apakah kamu tulis Tidak mendengar Apa yang aku katakan Jawab Kurang ajar Kau berani Meludahiku Apakah kamu tidak takut mati Tuhan Kami Tidak pernah Gentar Dengan semudan Kata mati Tuhan Rakyat kami Sudah cukup Tersiksa Kami rela mati Demi negeri Yang kami cintai ini Overdome Tentunya Kamu berbeda Dengan kawanmu ini Nasib kami Nasib kami sama Tuhan Lebih baik kami Terkang Tanah Daripada kami Menjadi Pengkhianat Di negeri ini Bodoh 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 Kamu Oh Orang keras Kepala Apas Cepat Bawa mereka Dan siksa Dalam tahanan Putri Kembang Mustika Atas nama Suhunan Dan seluruh Rakyat Kau Diberi gelar Ratu Agung Sekaligus Suhunan Mengangkatmu Menjadi Pengawal Negeri ini Dan Kau Dinda Kau Adalah Pejuang Di negeri ini Tapi Ternyata Perbincangan Itu pun Didengar Oleh Adik Suhunan Ia Mencoba Berhianat Kepada Kakaknya Dan Negeri Sendiri Di dalam Istana Tinggal Adik Suhunan Sendiri Aku Akan Menulis Surat Kepada Belanda Dan Akan Memberitahukan Bahwa Keadaan Istana Saat ini Kelap Jikakah Suhunan Ini Hancur Aku Akan Menjadi Penguasa Di Negeri Ini Nampak Kapten Belanda Yang Tersenyum Setelah Membaca Surat Itu Segera Ia Mempersiapkan Penyerangan Setelah Sampainya Di Istana Pihak Belanda Menembakkan Peluru-peluru Wangnya Kepada Rakyat Dan Ternyata Rakyat Termakan Juga Oleh Siasat Belanda Saat Ia Berhasil Masuk Ke Istana Tapi Sayangnya Suhunan Telah Dilarikan Oleh Pengawal Pengawalnya Putri Darah Putih Dan Putri Iran Berhasil Melarikan Diri Ke Penungka Sedangkan Putri Kembang Mustika Melompat Kembali Ke Dusun Sukadana Kini Tinggal Adik Suhunan Yang Sendiri Dengan Menagih Janji Kepada Belanda Atas Jasa Jasamu Kau Ku Beri Hadiah Yato Itulah Hadiah Yang Cocok Buat Penghianat Negeri Sendiri Maka Tamatlah Riwayat Sang Penghianat Itu Krasy Yato Kepada Kepada Karate Kepada 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 Kiri Kepada Kepada Pohok Kepada Kepada